Gagal membina rumah tangga bersama Markus, hal ini sepertinya memberikan rasa trauma bagi Kiki Amalia. Pasalnya diakui Kiki saat merayakan hari jadinya Rabu 26 November, dikatakan artis cantik satu ini jika dirinya kini sudah tidak ingin berpacaran, di mana Kiki ingin langsung menikah saja jika sudah menemukan tambatan hatinya. Harus langsung menikah, karena buat saya pacaran hanya menyakiti hati dan membongong kos. Jadi lebih baik langsung menikah saja deh, dan banyak dosa juga kan kalau kita banyakkan pacaran. Mencapai usia kepala tiga saat ini, banyak target yang dimiliki bagi Kiki Amalia. Kiki yang merayakan hari ulang tahunnya bersama anak-anak yatim, mengaku jika menikah dan memiliki anak menjadi target yang ingin ia capai dalam waktu dekat ini. Saya pengen banget punya anak, saya pengen banget, saya udah menikah 30 lebih, jadi saya harus pengen punya anak, saya pengen menikah, itu sih target saya gitu. Tapi ya semua kembali sama Allah, saya yakin apa yang Allah memberikan untuk saya itu pasti yang terbaik. Tambah usia bagi Kiki Amalia saat ini, dirinya harus fokus di dunia hiburan yang sudah membesarkan namanya. Kiki pun mengaku akan kembali lagi berkarir, di mana ia sempat vakum beberapa tahun lantaran larangan dari sang mantan suaminya. Meski harus memulai dari nol, hal ini bukan halangan bagi Kiki, untuk mencapai keinginannya sukses berkiprah di dunia hiburan. Saya pengen segera, apa ya, pengen terus bekerja sih di dunia entertainment, karena actually adalah passion saya. Saya kemarin sempat lama panggung karena memang dilarang bekerja sama tantrumi saya, jadi sekarang saya di luang keluar mengapati lagi dunia entertainment gitu. Nggak mudah buat saya untuk kembali dari nol, dan nggak mudah untuk saya untuk kembali naik ke atas, untuk sangat-sangat banyak sekali sekarang yang di dunia baru, kemain-kemain baru, terutama di dunia entertainment. Dan itu membuat saya, acuan buat saya untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi alhamdulillah saat ini saya masih dipercaya oleh para producer, oleh para, apa, para teman-teman untuk saya kembali di dunia entertainment. Thank you.